Shalom. Selamat berjumpa di channel Ortodoks Literacy TV. Mari kita lihat apa saja jabatan yang diemban oleh Tuhan Yesus Kristus. Video ini kami sajikan dalam beberapa bagian. Ditonton semua ya, agar pemahaman kita tidak terpotong-potong. Selamat menonton. Semoga bermanfaat. Pada butir keempat sampai dengan ketujuh dalam pengakuan iman Niki Adi katakan. Telah disalibkan bagi keselamatan kita, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, dia menderita sengsara dan dikuburkan. Dan telah bangkit lagi pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Dan telah naik ke sorga, serta duduk di sebelah kanan sang Bapak. Serta dia akan datang lagi di dalam kemuliaan untuk menghakimi orang hidup maupun orang mati, yang kerajaannya tak akan ada akhirnya. Agar supaya mengerti lebih baik lagi, maka kita katakan bahwa kejahatan dan kerusakan rohani yang manusia derita adalah umum dan wajar. Ada tiga kejahatan yang merupakan kejahatan yang sangat besar yang telah merusak manusia. Pertama, pikiran manusia telah digelapkan sehingga ia tidak dapat melihat kebenaran, tidak dapat mengerti apa yang tepat dan benar. Tidak dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, sebagaimana ia secara mudah dapat mengerjakan sebelum jatuh dalam dosa. Kedua, ia telah dikuasai oleh dosa nafsu-nafsu fana yang kejam, dan kehendaknya telah difokuskan pada nafsu-nafsu yang demikian itu, sehingga ia tidak dapat menarik dan mengatasi nafsu-nafsu yang terlanjur menggerogoti hidupnya. Ketiga, hal yang sangat menakutkan kita semua, ia telah menjadi bersalah dihadapan Allah dan dihakimi untuk masuk dalam kematian abadi. Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan Penebus telah datang untuk menawarkan pembaharuan umum dan penebusan bagi manusia. Terutama untuk menebus dosa-dosa manusia, untuk menjadikannya damai bersama dengan Allah melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Untuk menerangi dan menuntun dia pada segenap kebenaran dengan pengajaran kudusnya dan untuk membebaskan manusia dari ikatan-ikatan perbudakan kejam dosa, dengan dan melalui anugerah dan otoritasnya yang kudus. Ini adalah karya penebusan Kristus Sang Juru Selamat dan tiga karya dan karunianya yang khusus. Tiga karya ini, telah ia emban dan capai melalui tiga jabatannya. Jabatan dari Tuhan kita ini adalah satu, sama, dan unik. Akan tetapi hal itu menghadirkan tiga aspek bagi tiga tindakan khusus dari karya penebusannya. Pada video berikutnya, kami akan berbicara tentang tiga jabatan Kristus yaitu, kedudukan sebagai nabi, imam dan raja. Memang ada keterpisahan dalam kedudukan, namun itu hanya dalam nama, tetapi secara esensi jabatan-jabatan atau gelar tersebut tidaklah dapat dipisahkan, dibagi-bagi dan telah menyatu dalam pribadi yang satu dan sama, yakni Sang Penebus, Yesus Kristus. Kita di sini seharusnya mengetahui bahwa nubuatan-nubuatan perjanjian lama yang menunjuk pada pribadi Sang Mesyah itu, menggambarkan dia sebagai seorang nabi, imam dan raja. Dengan tiga gelar ini, tak salah jika saat Rasul Paulus memberitahu kita bahwa Tuhan Yesus Oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita, Ia telah membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. 1 Korintus 1, ayat 30 Di sini Rasul Paulus sedang berbicara secara umum tentang karya penebusan Kristus, namun juga menghadirkan aspek-aspek utamanya yaitu, aspek nabiah melalui kata, hikmat, aspek imami melalui, kebenaran dan kesucian, dan yang terakhir aspek rajani melalui kata, penebusan. Terima kasih sudah menonton. Pembahasan ini akan kami lanjutkan pada video bagian kedua. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen juga ya. Tuhan memberkati. Terima kasih sudah menonton.